Ini kan kita ketakutan dengan namanya climate change Sudah bukan di depan mata, sudah terjadi Nah kalau kita bicara sekarang ini Kalau dihitung berapa carbon footprint yang dihasilkan oleh para Atau industri kain tenun di Indonesia Itu benang dari India Terus dibawa pakai kapal ke Singapura atau ke Malaysia Dari situ dibawa ke Indonesia Dari Indonesia ke sentra-sentra pelosok Coba hitung itu carbon footprintnya Apa enggak? Kalau kita nenam sendiri kan berapa banyak itu kita menghemat tuh carbon footprintnya Penghijauan juga Penghijauan juga semuanya gitu Jadi fashion-fashion bicara Fashion ini bicara lebih luas nih sebenarnya Bang Merdi Siobing Terima kasih sekali udah bergabung di senior kita ini Jadi Bang Merdi ini kan perjalanannya cukup panjang ya Mulai sebagai designer dan Perintis ya boleh dibilang ya untuk eco-fashion gitu Dan sekarang banyak isu juga mengenai sustainable fashion Sebelum penjelasan macam-macam konsep ini Boleh cerita enggak Bang? Awal mulanya ketertarikan terhadap fashion Dan kemudian kok berkembangnya ke arah eco-fashion sustainable fashion? Jadi awalnya itu dari kecil saya itu kan memang banyak banget bergelut di bidang kreatif ya Jadi dari SD dulu Sudah dikenalkan hal-hal yang berbau kreatif Seperti melukis Kemudian baca puisi Kemudian main teater Lalu kemudian saya dikasih gift sama Tuhan Saya bisa bernyanyi suara saya bagus Iya saya udah liat videonya tuh Nah Memang dari awal itu ternyata saya sadari Saya memang ditakdirkan sebagai seorang petarung Jadi setiap Apa ya Part of seni itu Saya ikut bertarung Kadang-kadang di mewakili sekolah Bahkan pribadi atau personal Dan itu nomor satu terus Sumatera Utara gak ada lawan dulu Iya gak ada lawan Lomba nih atau Iya lalu kemudian Waktu mulai remaja Terus ikut perlombaan dulu Bintang Radio Remaja Dulu kan kayak macam sekarang Idol-idol Nah Saya ikut tuh masih SMP ya Saya waktu itu ya Lawannya SMA gitu Saya dapat menang Nah kemudian sering masuk TV Waktu dari Ya kecil ya Dia udah mulai masuk TV Seminggu dulu acarakan TV TVRI Dia memang terbiasa gitu Nah disitu saya sudah memulai Mendandani diri saya sendiri Jadi saya beli bahan Dulu di Medan ada di Pajak Sentral Saya beli bahan Terus saya rajin tuh ya Lihat-lihat majalah Gitu ya Dulu ada desainer Ada Ramli Ada Itang Dulu gitu ya Wah ini keren banget nih mereka ini Nah saya buat baju Untuk saya tampil di TV Dia pergi ke tukang jahit Tuh awalnya disitu tuh Udah lalu kemudian setelah itu Berangkat ke Jakarta Tamat SMA Umur 16 tahun Tapi SD SMP SMA nih Gak ada urusan nama fashion Maksudnya bukan SMK Oh gak ada Tapi saya sudah melakukan itu Tanpa disadari Jadi saya setiap tampil Apapun itu Saya buat baju sendiri Sampai orang bilang Ih keren banget ya Kamu beli dimana Saya ketawa-ketawa aja Sampai di Jakarta Kuliah saya Waktu itu di Boleh sebut gak? Boleh Jaket kuning Saya di Sasra Jepang Waktu itu di Taman Sasra Saya WTS WTS Cuman Gak sampai Berapa semestinya Tiga semester ya Tiga semester Karena memang Hidup yang sangat prihatin ya Akhirnya saya mencoba Yang lain Saya sebagai penyanyi Di kafe-kafe Terus kemudian Ya apa aja saya lakukan Lalu kemudian Satu hari Saya pergi ke JCC Ada sebuah pameran dulu Ada pameran Waktu itu ada IPBMI Ikatan Perancang Busa Namanya dia Nah gitu Top-top Designer Indonesia Nah saya Kenal sama ada Satu adik Adiknya designer Terkenal Waktu di Cosi Latu Saya bantu Jadi tanpa di ini Saya bantu segala Cosi ngeliat Itu siapa Akhirnya saya Diminta dia Untuk jadi asisten dia Disitulah awal mulanya Jadi gak pernah sekolah formal ya Untuk desain Oh sekolah dong Akhirnya saya itu Formal Saya ambil Sekolah Itu tuh Di Bunka Bunka Untuk Untuk patternnya Sama jahitnya Lalu kemudian Advance-nya Saya ambil di S-Mod Lalu setelah itu Saya melihat nih Ada sebuah peluang Ketika Melihat Designer semuanya Semuanya Gayanya sama Wah saya harus Berbuat sesuatu yang berbeda Karena dengan berbeda Itu pasti dilihat ya Iya Saya kuliah balik nih Ke IKJ Ambil seni rupa Kriya tekstil Karena memang saya pengen Mengangkat Fashion yang berbasis budaya Saya lihat-lihat nih Siapa Ini kan ya Based on Metode SWOT Siapa-siapa aja ini Ya strong point saya Saya tuh memang Suka traveling Pokoknya orangnya Bebas Segala Ada si A B Terus mereka Apa aja yang dikerjakan mereka Oh ternyata Wajib harus sekolah Supaya berbeda Jadi Soal sekolah tadi ya Ini seandainya Seandainya ya Jadi kan Lihat bahwa Kreativitas Sudah sejak awal Gitu Dan kemudian Sepertinya Lebih ke fashion Daripada yang lain Gitu ya Nah Waktu itu ya Itu Sekolah apa yang Kira-kira Paling Sandainya ada Kalau kita mengacu Kepada India India tuh mereka punya Fashion technology Institute fashion technology Di New York juga ada FIT tuh Fashion institute technology Bahkan negara-negara Tengga Malaysia punya Kita gak ada? Enggak Oke Sedih kan Nah itu diajarin semuanya Diajari bicara tentang Industrinya Seperti apa Terus tentang Tekstilnya Dan How To become a designer Jadi di backstage Semuanya Gitu Nah kita gak punya Jadi kita Jadi Bang Meri ini Ngambil Apa namanya Kreasi untuk Rupanya di IKJ Iya Kemudian soal Technical patternnya Dibungkan Gitu Terus Semuanya dirangu sendiri Iya Gak ada satu institusi Yang boleh dibilang Bisa merangkum itu semua Sampai sekarang nih Ya sampai sekarang gak ada Tadinya ada Itu dibuat Di Di ITB Tapi Di jaman Pak Biranul Anas Kalau gak salah ya Itu dibuat jadi Kriya tekstil Awalnya sih Enggak Harusnya dibuat Disitu kayak Macam Apa Fashion technology Makanya ditaruh Di ITB Jadi kalau misalnya Ya ini Bicara hari ini ya Jadi kalau ada Anak-anak seperti Bang Meri Yang kemudian Inspired gitu ya Terus mau Jalur mereka Hampir Pasti berarti Keluar dong Keluar Keluar Banyak anak Indonesia Itu yang sekolah di AFIT Dan mereka pintar-pintar Oke Jadi ya Ini masih PR ya Buat kita ya Punya lembaga pendidikan Yang Bisa Mengakomodasi Soal ini Bang Meri Tadi kan kita bicara Soal eco fashion Dan sustainable fashion Bang Meri Boleh dibilang Perintis ya Di dalam Hal itu Apa yang awalnya Membuat Bang Meri Tertarik ke arah itu Jadi ketika Kuliah di Kria tekstil Di IKJ ya Ada satu mata pelajaran Yang SKS Yang buat saya itu Menarik Yaitu Proses Mewarna Dengan Yang didapat dari Alam Atau natural dye Jadi itu 2000 berapa itu ya 2001 Apa 2020 Itu belum ada Sama sekali orang Tertarik ke situ Nah saya itu Tertarik banget Di situ Nah Saya pikir Wah ini luar biasa Luar biasa Lalu setelah itu Kan mulalah Berkelana itu Dari satu tempat Ke satu tempat Nah Saya membuat tim tuh Jadi tim-tim Anak IKJ Anak yang dari Jurusan Sinematografi Yang Fotografernya Saya ajak Kemudian yang video Lalu anak Agak grafis Saya buat tim tuh Saya ajak Mereka Buat tim Jadi kita itu Pergi tuh Ke badui Kemana-mana Nah itu Kebanyakan Yang ngedanai saya Jadi Saya lihat Ini ada Sebuah yang Sudah missing Yaitu Budaya Leluhur itu Menggunakan Warna yang dari Alam Itu hilang Itu Jadi saya pikir Wah ini Nah waktu itu Isunya Di global Lagi happening banget Tentang yang natural dye Jadi bukan sekarang Jadi itu 90 Mau ke 2000 Nah sebagai designer Saya itu memang Rajin Membaca Peta sekarang Apa yang terjadi Di global Nah isu-isu yang itu Yang akan saya ramu Menjadi sebuah Movement dari yang saya lakukan Gitu Jadi karena Itu ya Ada concern terhadap Pewarna alami Yang semakin Menghilang Yang menarik Apa ini Pertanyaan awam Kenapa dia Kata-kata lebih menarik Daripada warna-warna Yang disediakan industri Apa power yang Ada di Pesan di dalamnya Itu ya Karena waktu itu Kan lagi sibuk banget Orang bicara tentang Perubahan iklim Sebenarnya baru sekarang Baru heboh Waktu itu 1900 sudah mulai Itu Mau ke 2000 Jadi Terus pencemaran-pencemaran Yang dilakukan Oleh pabrik-pabrik Tekstil Ya terutama Di pabrik tekstil Yang pakai Limbah kimia Nah terus itu Lalu kemudian Yang paling miris Adalah Banyak Pengrajin-perrajin Kain tenun itu Mereka menggunakan Pewarna kimia Dan mereka itu Tidak diedukasi Bagaimana Penggunaan Dan pembuangannya Jadi mereka buang aja Di saluran-saluran Begitu tuh Bahkan kita temui Waktu itu Di dalam satu ruangan itu Mereka menculup warna Disitu pakai kemikal Dan yang warna itu Ibu-ibu itu Udah ringkih Dan ternyata Dia kena kanker paru-paru Belakangan saya tahu Karena Plaktik-plaktik Iya Dan Di global itu Waktu itu Sudah mulai Bicara tentang Eco fashion Ya Jadi berangkat Dari itu semuanya Lalu Banyak Saya dapat proyek Dari yang menjual ini Menjual yang Nama-rama lingkungan Sering kan eco fashion Sustainable fashion ini Dilihat Kayak semacam alternatif ya Karena Industri global Seperti yang Bar Merdi tadi bilang Dampaknya terhadap lingkungan Terus juga Memproduksi Banyak sekali Produk yang pada akhirnya Nggak dipakai Jadi waste Kayak gitu-gitu ya Nah Cuma sekarang Kalau bicara soal alternatif Dari pengamatan Atau pengalaman Bank Merdi sendiri Kan nggak gampang ya Industri global ini Kan bener-bener Kayak udah Merasuk ya Dia Boleh dibilang Menguasa itu semua Apa Kemungkinannya Bagi Eco fashion Sustainable fashion ini Untuk berkembang Apakah dia terus Akan di skala kecil Gitu Atau sebetulnya Dia bisa tumbuh Ya Suatu saat Harus dipikirkan ya Bisa menjadi Skala besar Tapi saat ini Banyak usaha yang dilakukan Untuk bisa menjadi Sebuah industri Gitu loh Contohnya kita Mengacu kepada India Itu ya Jadi mereka itu Bener-bener Membangun ekosistemnya Dan sebenarnya ekosistem itu Sudah ada kok Dulu diturunkan Loh nenek moyang kita Ketika revolusi industri Masuk ke dalam Yang namanya Tekstil ini Disitu mulailah Rusak ekosistemnya itu Nah India itu Masih bertahan Dengan seperti itu tuh Ada di beberapa tempat Yang gak semuanya ya Jadi mereka Bener-bener menjaga Misalnya gini Yang kami Saya ngomong gini Karena pengalaman Ketika bicara Kain tenun Orang banyak bilang Wah ini dibuat 3 bulan 4 bulan Bahkan dah tahunan Saya berpikir Ini gak bisa begini Ini gak bisa Berkelanjutan Kalau kayak gini Akhirnya kita harus Bangun ekosistemnya Misalnya Untuk menggulung benang Yang ini kita butuhkan Yang punya keahlian Siapa itu Ya itu ada penun-penunun tua Yang mereka itu Sudah gak bisa lagi menenun Karena tenaganya gak ada Tapi Mata mereka itu Ada di tangan Jadi dia tahu Dengan beginikan benang Dia udah tahu nih Jadi itu Dia menggulung Jadi di hari tuanya Juga dia dihargain Dia dapat uang Dia bisa beli sirihnya Kalau di Batak Dibilang dembannya Kemudian bisa kasih Cucunya untuk jajan Lalu kemudian Untuk menghaninya Menghani itu Mendisian panjang Dan lebar Daripada kain Itu sendiri Kemudian Mencelup warna sendiri Lalu kemudian Yang membuat motif sendiri Yang menenun sendiri Jadi Masing-masing dibuat Jadi cepat itu dia Sebenarnya ada perbeda Apa namanya Pembagian kerja Yang cukup kompleks ya Iya betul Harus begitu Itu dilakukan Jangan satu orang tuh Ngerjakan Ngerjakan satu orang Ngerjakan dari satu Sampai habis Itu kapan jadi Iya ya Gitu Nah ini yang harus Difikirkan gitu Nah sekarang Proyek yang saya jalanin ini Saya buat skaf Dengan komunitas Pelukis Di sekitar Borobudur Oh ya Ya Karena saya ngeliat nih Wah ini Borobudur nih Harus ada sesuatu Ini yang dasyat Nah kita bicara Tentang bagaimana Kolaborasinya Jadi saya membuat Kain-kain itu Bermacam kain-kain Dari serat yang lagi Happening nih Misalnya tensel Dicampur dengan sil Lalu kemudian Ada kain yang didapat Dari limba plastik Di laut Yang dijadikan benang Lalu digabung Dengan sil Nah kemudian Kain-kain itu Saya kasih ke mereka Mereka lukis Dengan natural dye Jadi saya tutorin Sama-sama lah ya Nah ceritanya Tentang Ramayana Oh Yes Keren banget kan Jadi Natural dye-nya itu Ya tumbuhan endemik Setempat disitu Disitu kan banyak tembako Ketika musim kering Tembako ditanam Tembako jadi salah satu Pemwarnanya Jadi bener-bener ini Meng-create Sekitar Sekitar Borobudur ini Aja ceritanya Bahan yang ada Termasuk narasinya pun Narasinya juga Berkaitan dengan Dengan itunya Dengan objek Objek yang ada disitu Borobudur itu Gitu-gitu tuh Kayak macam Danau Toba Saya juga melakukan itu Jadi Tumbuhan-tumbuhan Yang ada disitu Karena warna batak Itu cuma dulu Ada empat aja Merah, putih Biru, dan hitam Tapi di tangan saya Itu bisa jadi Warnanya macam-macam Gitu loh Dan itu semua Tumbuhan endemik setempat Disitu Sehingga warnanya Jadi variatif Jadi kan menarik kan Betul-betul Jadi ada khas ya Yang gak mungkin Diantikan Gitu gak mungkin dong Tiba-tiba Danau Toba sih Buat acara tuh Saya taruh Situ batik Di Danau Toba Gak mungkin Kayak nyambung Saya juga pernah lihat ya Bang Merdi Juga bikin projek Air Kalau saya gak salah Gitu Jadi Apa sih pendekatannya Gitu ya Kan sepertinya Kayak holistik Gitu ya Semua Jadi diurus Gitu Jadi ini seru banget Jadi ketika saya Ada satu projek Di sebuah pulau atol Di daerah Terdepan Indonesia Sekarang gak boleh bilang Pulau terluar Pulau terdepan Yang berbatasan Dengan Timur Leste Itu pulau itu Pulau atol Kebayang gak pulau atol Itu gimana Air susah kan Jadi mereka ini adalah Nenek moyang mereka itu Dari Ternate Oke Ternate Nenek moyang mereka itu Nelayan Yang Menangkap Tripang Tripang Jadi berpindah-pindah Dan siar Islam Jadi pulau itu Jadi kemudian mereka Beranak-pindah disitu Nenek moyang mereka itu Membangun Satu air bersih Sumur Jadi ratusan tahun Yang lalu Saya datang kesitu Kemudian saya bawa Beberapa Funding Nah salah satu Funding itu Saya sisikan Untuk Mengatasi Problem SDGs Yaitu Air bersih Jadi selain Saya mengajari Ekosistem disitu Terus Meminta mereka lagi Untuk menanam Membuat kebun Pewarnaan alam Which is itu Masih dipertahankan Mereka Dari nenek moyang Paya sekarang Dan juga Kebun kapas Jadi kita bicara Supply change disitu Lalu Tapi persoalnya Air itu Ketika musim kemarau Jam 3 sore itu Udah habis Dan itu Antrian Semua Dan yang menarik Buat saya Itu ternyata Ada yang tinggal Di atas bukit Dan ada yang di pesisir Pesisir itu muslim Yang di atas itu Adalah Kristen Tapi mereka berbagi air Itu luar biasa Itu sampai Sedih banget Dan Anak-anak sekolah itu Mereka itu Mau pergi sekolah Mandi dulu Di laut Baru kemudian Ngebilasnya Disana Setelah jam 4 itu Udah air Nggak ada Nah Ini kita bangun lah Air bersih disana Terus kemudian Kita ajarilah Bagaimana ini Menjadi homestay So far sekarang Udah banyak homestay Orang datang kesana Air juga udah datang Udah ke rumah-rumahnya Bang Meri Kalau lihat dari Desain Produksi Terus kemudian Didistribusikan Seingat saya Kan ada beberapa Event ya Kayak fashion week Kemudian festival Nah rumahnya Bagi eco fashion Sustainable fashion Ini event seperti itu Apa ya Di dunia Atau dimana Banyak Kita di Di belahan Di belahan dunia Ini ada Eco fashion week Australia Nah saya pernah Ikut disitu Kemudian Di Berlin Atau ada Di Berlin Itu ada Berlin Ethical fashion Lalu Kemudian ada London Yang saya ikutin Semua ya Sustainable fashion London Lalu Kemudian Sekarang Ini lagi happening Jadi isunya Begitu ya Tiap dekade Itu ganti-ganti Sekarang udah Tergantikan Ke waktu Turun Eco fashion Udah diganti Sekarang isunya Adalah Indigenis fashion Indigenis fashion Fashion yang berbasis Budaya Itu keren banget Jadi semua Isu-isu Dari etika Dari sustainable Dari macem-macem Itu Ada semua disitu Kabung jadi satu Nah kebayangkan Saya sih ngerasa sih Indonesia tuh Harus jadi hubnya Di dunia Untuk digital fashion Karena punya Begitu banyak Iya dong Mereka cuman gini Jadi setiap saya show Itu waktu Sustainable Atau eco fashion Saya bawa kain-kain Terus ini kan Komunitas itu Tuh aja Terus mereka bilang Merdi keren banget Kain yang kamu bawa Itu berganti-gantian Saya bilang sama mereka Ini bagian ini Ini sedikit Masih banyak Saya ceritain Tentang semuanya Wah keren Berarti sustainable fashion Itu adalah Budaya kamu Katanya Oh iya dong Gitu loh Jadi sustainable fashion itu Ya culture Culture Basisnya adalah culture Dan semua isu-isunya Kayak macemnya Upcycle kan juga Itu kan ada di kita dulu Yang ditambal-tambal Dulu ya Kemudian yang lungsuran Apa segala Itu kan ada Semua di kita Istilahnya itu Cuman Dikerenin Eh sama mereka Padahal sebenarnya ada loh Mesti kita hidupin juga ya Di sini ya Lungsuran konsep-konsep itu ya Iya Gitu loh Untuk masuk dalam Percakapan global Membawa ini kita Iya saya selalu membawa itu Gitu Jadi kadang-kadang Saya kalau keluar negeri Baju yang saya pakai itu Adalah baju ibu saya Atau bapak saya Yang sudah robe Eh bukan ibu Eh bapak Yang sudah robe Sekian ratus tahun Saya tambah Saya cantikin Saya bilang Ini punya bapak saya Ini ratus tahun Ah gitu mereka tuh Ngihat ininya gitu ya Jadi sebenarnya Ya itu Event-event seperti ini Sebenarnya harus dilakukan Banyak di Indonesia Gimana di Indonesia deh Bang Merdi Ya saya gini Pengalaman selama ini deh Hambatan atau apa Kita harus sadarin Bahwa saya Indonesia Harus menjadi sebuah pusat Fashion berbasis budaya Bukan yang lain Kalaupun di dalamnya itu Ada misalnya Modest Ataupun apa itu ya Tapi itu dalam Payung besar Budaya Itu konsepnya Iya dong Karena sekarang kita lihat ya Modest fashion aja Mereka disuruh pakai Kain-kain tenun kok Kenapa gak sekalian aja Kita buat ini Indonesia The hub of Indigenous fashion Di global Jadi Kita bisa akan Memproduksi Semua produk-produk budaya ini Tentu dikerjakan Di hulunya dulu dong Dengan orang-orang yang tepat nih Karena kemudian Kita bisa serang balik Iya Gitu loh Itu kita serang ke sana Gitu loh Nah Bulan kemarin tuh Bulan Maret Saya diundang tuh di Melbourne Melbourne Fashion Festival Event yang cukup bagus Rapi Jadi pada Mereka bukan seminggu Dua minggu lebih Itu banyak fashion Saya ambilnya Indigenous Itu cukup bagus Anggapannya Mungkin tahun depan Saya berangkat lagi Dan kemudian Tahun depan ini Saya berangkat lagi Diundang di Indigenous Fashion Arts Di Toronto Event Bienal Itu keren banget Jadi seluruh dunia itu Akan datang Kita dikasih Segmen untuk runway Di kurasi Dan kemudian ada marketplace Oh oke Iya Itu penting ya Penting sekali Mereka hanya Cuman budaya Budaya Indian aja Mereka punya Australia juga punya Aborigin Tapi mereka bisa kemas Bagaimana menggabungkan Antara Tari-tarian Dengan fashion Bahkan kita lihat Coba buka dia Di Amerika Digabung dengan Basket Dengan rugby Oke Tarian-tarian Indian Itu hanya Indian Kebayang kita segitu banyak Itu bisa di collab dengan Keren Belum lagi musik Tari Dan segala macam Iya Gitu Boleh nih kita pikirin Saya sih sarankan Pokoknya saya gini Saya selalu bicara Bahwasannya Kekuatan Indonesia ini adalah Fashion berbasis budaya Kalau kita mau dianggap Di global Udah gak ada yang lain Yang lain itu semua Masuk di dalam payungnya Dan sebenarnya Kalau bicara industri kreatif Juga kekuatan kita Industri kreatif Membaris budaya kok Mestinya Ya apa yang dilakukan Semuanya kan berbasis budaya Sekarang yang ekonomi kreatif Di kita ini Dan pariwisata Kalau gak budayanya gimana Apa yang mau dijual Apa yang mau dijual Gitu Jadi kalau ditanya Terus maunya gimana gitu Maunya sama saya Kayaknya Saya sebagai insan kreatif Berguna di budaya Mungkin Pemerintah ke depan ini Mungkin harus Menyadarin Bahwasannya kebudayaan itu Menjadi Kebudayaan itu harus Di dalamnya Industri kreatif Atau ekonomi kreatif Dan itu menjadi Menjadi payung sendiri Jadi sebuah kementerian sendiri Gitu ya Agar bisa lebih efektif lah Menangani semua ini Hulu sampai hilirnya Gitu ya Betul Itu negara Indian India begitu kan Ya Makanya Desainernya bisa sampai kemana-mana Betul Nah kita udah Udah dapet nih ya Kurang lebih gitu ya Terihulunya seperti ini Terus semakin kekilir Produksi Bang Merdi juga cerita Distribusinya pun Sudah banyak ya Marketplace yang sekarang ini Juga memperhatikan itu In the end of the day Bang Merdi Konsumen Iya kan Pada akhirnya kita harus Berhadapan sama si konsumen ini Gitu Menurut pengalaman Bang Merdi Gitu Penerimaan konsumen kita Terhadap gagasan Sustainable fashion ini Seperti apa Cukup bagus kok Karena sejak awal Karir saya itu Sampai sekarang Saya kan bisa hidup dari situ Memang perlu kita Mengedukasi ya Edukasi Edukasi itu penting banget Edukasi bukan hanya Sekedar cerita Tapi sekarang ini Sudah harus gambar bergerak Gak cukup Kita kasih cuman Di sebuah cerita Narasi Di itunya Gak gitu Nah harus butuh Ada sebuah Apa ya Saya lihat nih Kayak Kayak ada Misalnya satu tempat Harus dibuat Untuk sustainable fashion Indonesia Yang untuk Ngejual itunya Saya sih berharap Ada gitu loh Jadi disitu Kita bisa Pajang semuanya Karya-karya Sustainable fashion Based on Pemberdayaan masyarakat Itu sangat menarik Jadi agar Ada wadah ya Iya kayak di Berlin Pergi ke Berlin Ada Ada satu daerah Di Berlin Timur Itu semua Mengakomodir Desain-desainnya Bicara etikal Dan sustainable Jadi mereka dikasih Toko itu Bangunan tua semua Direnovasi Dan kita lihat tuh Kayak desainnya Bicara sustainable fashion Kayak Vivian Weiswood Kemudian Stella McCartney Bisa global kok Bisa jadi industri Itu Balik ke Samosir Bang Merdi Cerita tentang Ulus ya Karena Saya Lihat apa yang dilakukan Bang Merdi Ini di dalam proyek ini Kan Apa istilahnya Revitalisasi Jadi menghidupkan Kembali Kalau Yang selama ini Dilakukan Di Sanggar Atau studio Itu Apa Rangenya Apakah Pendataan Dilakukan Gitu ya Gimana Bang Merdi Mengelola nih Revitalisasi ini Saya hanya Menghadirkan kembali Dalam bentuk Wujudnya Itu dulu Paling penting Yang bisa saya lakukan Karena Enggak gampang Untuk membangun Tim Mesti harus Visi misinya Sama Betul Jadi saya Kerjakan dulu Yang saya mampu Saya kerjakan Jadi misalnya Beberapa Ulus-ulos yang Sudah lama Yang sudah Bahkan tidak ada penurunnya Kita hadirkan kembali Dalam bentuk Seperti yang awal Misalnya Menggunakan benang Yang dipintal Pakai tangan Warna alam Gitu loh Terus kemudian Kita minta Yang orang tua itu Mengajarin Yang muda Gitu loh Regenerasi Regenerasi Itu aja Lalu Kemudian Membuatnya Dalam bentuk Kekinian Karena Kalau kita bicara Tentang masa lalu aja Kalau gak ada ngomong Kekiniannya Juga orang gak bisa terima Gitu loh Jadi Kita buatlah Dengan Benang Atau serat-serat Yang kekinian Sehingga Bisa dipakai Di Kota-kota besar Gitu loh Misalnya dia Ulus ini dibeli Yang bukan orang Batak Dia bisa pakai Ketika dia terbang Di pesawat dingin Jadi gak pakai Merek-merek Dari luar lagi Cukup itu aja Selimutnya Ya Memang ada ya Fungsi ulus Maksudnya dia Kalau pengertian saya Kan bukan hanya Penutup tubuh ya Tapi penuh dengan simbol Itu juga termasuk ya Yang direvitalisasi Jadi saya Tidak bicara Tentang yang kebutuhan adat Karena memang Banyak Ulus-ulos adat itu Yang dihilangkan Ketika Masuk budaya baru Kalau Kita tahu Sejarah Kalau kita bicara sejarah ya Bapak juga tahu Untuk Menghancurkan Atau Melenyapkan Sebuah budaya Di satu tempat Itu Itu ya Kekuatan budayanya Dianjurin Sama dengan ulus Ulus yang dipakai Raja-raja Bangsawan itu Ketika budaya Budaya baru Itu dihabisin Yang ada sekarang Untuk kepentingan Adat Ritual adat Saya tidak bermain Yang di ritual adat Oke Tapi itu Saya Maksudnya gini Saya tidak membuat Ini untuk Kepentingan fashion Tapi Saya buat Seperti zaman dulu Saya buat Lebih bagus Bagus banget Nah ini kan dipakai Untuk Kayak perkawinan Kematian Nah saya bermain disitu Itu kan Produk yang harus dimiliki Orang kematian Kalau dia pengen prestis Dia pakai Ulus untuk Menutupin Mayatnya itu Dengan ulus yang bagus Ketika dia kawin Dia harus pakai Itu juga yang bagus Saya main disitu aja Itu ya Jadi Apa Enggak terlalu jauh Masuk ke dalam Apa namanya Adat Ya dalam pengertian yang Enggak saya bukan Antropologi Seru Jadi kalau buat Bang Meri ini Sebenarnya Inovasi itu dimungkinkan Ya Artinya sih Tradisi oke ada Terus apa ininya Selama ini ya Pengalaman Bang Meri Untuk inovasi Karya tradisi Sehingga betul-betul Relevan dengan Kehidupan kita sekarang Nah gini Ada satu Ulus Namanya Ulus Nani Nondang Ulus ini Dulu ditenun Dengan batu-batu Permata Which is Batu-permata Didapat dari Pelabuhan Barus Ingat dong Pelabuhan Barus Nah ketika Perang Padri Orang Batak Bilang Pidari Itu kan Sejarah Menyatakan Bahusanya itu Terjadi Pembantaian Di masyarakat Batak Toba Bahkan bukan Toba Dari mulai Si pirok Semua itu Dibantai Sampai kata Rutung Si lindung Akhirnya Yang bukan Laki-laki Dewasa Ibu-ibu Anak-anak Akhirnya Kolera Nah kemudian Ketika itu Menjadi trauma Yang panjang Sekali buat Orang Batak Mereka gak mau Pergi keluar Lagi dari Kampungnya Sehingga Ulos itu Hilang Nah sama saya Itu saya ganti Manik-manik Batu permatanya Dengan kristal Terus saya buat Setanun semua Wah keren banget Dan harganya Jadi gitu ya Yang ambil Inspirasinya Tetap dari Peristiwa di masa lalu Atau praktek Budaya tertentu Diterjemahkan Ke Ini sekarang ya Ya karena Memang harus Ngejual Sustainable fashion Ini kan sebuah Narasi yang kita Bangun Misalnya kita Bicara tentang Wah ini Seratnya ini Bener-bener Adanya Cuman Di Indonesia Jadi saya Bicara Spirit Indonesia Ini 100% Indonesia Jadi gak main Lagi saya Ini made in Indonesia Enggak Udah 100% Indonesia Bahan bakunya Yang dikerjakan Semua dari Indonesia Kan keren banget kan Jadi Menimbulkan Semangat ketika Apa Konsumen Yang cinta Indonesia Dia gak mikir-mikir Dia beli Dengan gue Maka ini Ke Indonesiaan Gue ini Wah Perawat di Indonesia Luar biasa Itu-gitu Itu penting ya Orang jadi Kayak langsung Merasa ya Tapi kalau kalangan muda deh Gitu Pak Gen Z Atau Itu Selama ini Gimana Untuk menginspirasi mereka Bahwa ini juga sesuatu yang keren Sebenernya gitu ya Ya Kayak seed lah Kayak gelang-gelangnya itu Ini kita ceritakan Wah ini ada mistisnya Anak-anak muda kan suka begitu Gen Z suka begitu Yang mistis ini Dapatnya Kamu harus pergi Ini sebuah adventure Kan mereka demen kan Adventure Ya ini dapatnya begini Ini ke satu tempat Ini mesti harus jatuhnya Gitu-gitu Cerita yang kita create Gitu Ya Ya bicara experience ya Pengalaman-pengalaman yang Ini bicara anak-anak muda Ini Selamat Bang Merdi ya Putrinya Dapat anugerah kebudayaan Saya benar-benar gak tau loh Waktu terima Lihat wah Nanti kasih homing nih Apa hubungannya sama Merdi Si homing gitu ya Terus dapat Ini bicara soal Regenerasi ya Pada akhirnya kan kita bicara Ada generasi Selanjutnya ya Yang akan meneruskan ini Sustainable Sustainable Ya sustainable Bang Merdi mempraktekan langsung ya Dengan Dengan Tapi dalam skala yang lebih luas itu gimana Strateginya gitu Semestinya yang kita Harusnya pemerintah itu buat sekolah tenun kok Di sentra-sentra itu Sentra-sentra itu Jadi ketika pemerintah udah membangun kampung tenun Sekolahnya mana Gitu loh Nah Pemerintah juga harus bicara Ini harus mengaitkan juga Kalau saya sebagai desainer Saya melihat Peta global itu kayak apa gitu Apa yang diinginkan Diinginkan mereka itu Eh makanya orang bilang Merdi kok kamu bisa diundang kesana kesini Ya smart dong Gitu loh Lo jadi apa juga Lo mesti pinter Tahu Peta global ini kayak apa Misalnya suatu kali ini Peta keberadaan di global ini Agak terjadi Kekacauan Misalnya perang Kita gak punya bahan baku Telanjang semua Iya kan Ini sudah saatnya lah Kita ini kembali Seperti nenek moyang Kita menghadirkan kembali Serat-serat alam Indonesia Untuk kita pakai sendiri Gitu loh Kita punya kok Macem-macem Nah itu kembali lagi Jadi kita bicara Posisi kita dimanapun Di global 100% Indonesia Disitu seratnya dari kita Dan ini ngerjainya semua ini Based on our culture Gitu loh Itu mungkin 100% Indonesia Mungkin dong Mungkin dong Karena kalau di Indonesia kan ada Kandungan dalam negeri Ini 100% 100% bisa Oke Kemarin di New York itu New York Fashion Week itu Ada beberapa item yang saya bawa ya Ada Benar-benar Tiga atau empat Yang benar-benar 100% Indonesia Itu seratnya Ada serat kenaf Ada rami Kemudian ada Skaf itu Saya bawa dari serat Merino yang ada di Wonosobo Terus kemudian Ditenun di Indonesia Semua jadi kok semuanya Ada satu juga Serat yang dari plastik Limba plastik Sampai plastik Di lautan Indonesia Dijadikan benang Itu ditenun Sama anak-anak muda Di pekalongan Dan kemudian Dijahit Itu ada Jadi benar-benar Saya ada ini Belum lagi Perhiasan-perhiasan ya Ada koper Apa Bek kecil yang koper Kolonial Nah itu pakai tangan semua Itu benar-benar 100% Indonesia Jadi gak ngomong lagi Made in Indonesia Kalau memang bisa maju Kenapa gak Maju lebih ke depan Gitu loh Iya Geren-geren Iya sebenarnya kita Sering gitu kan Bahwa Misalnya kayak tenun gitu Yang saya juga miris ya Kalau misalnya kita lihat di NTT Dan seterusnya Benangnya kan Toraja pun begitu Semua rata-rata Mas skala kecil aja Karena kaitannya juga Kita bicara Ini kan kita ketakutan Dengan namanya Climate change Sudah bukan di depan mata Sudah terjadi Nah kalau kita bicara Sekarang ini Kalau dihitung Berapa carbon footprint Yang dihasilkan oleh Para Atau industri Kain tenun di Indonesia Itu benang dari India Terus dibawa pakai kapal Ke Singapura Atau ke Malaysia Dari situ dibawa ke Indonesia Dari Indonesia Ke sentra-sentra Pelosok Coba hitung itu Carbon footprintnya Apa enggak Kalau kita nanam sendiri Kan berapa banyak Itu kita menghemat Carbon footprintnya Penghijauan juga Penghijauan juga Semuanya Jadi fashion Bicara Fashion ini Bicara Lebih luas nih Sebenarnya Kalau serat Yang tadi Bang Meri bilang Ada Banyak sekali tanaman kita Kan sebenarnya Bisa ya Oh bisa dong Banyak kok Banyak sudah mulai kok Tapi skala-skala kecil Cuman memang lawannya pak Agak susah Importir ya pak Ya Gimana dong ya Jadi mau mulai Dimana Tapi Saya juga ada di Dewan Serat Indonesia Bagi ada Dewan Serat Indonesia Dewan Serat Indonesia Nanti pameran saya 25 tahun Mereka ada terlibat Mendukung saya Harusnya kan Bulan Desember Iya Di musium Tapi musibah kita Tahun depan VR Nah itu 100% Indonesia Disitu kita gaungkan Masuk sedikit Soal ini Bang Meri Kalau tadi kan Lihat Perjalanan Bang Meri Kemudian Masuk ke produksi Dan juga Soal market kita ya Masyarakatnya Jelas Memerlukan Ya Pemahaman saya ya Perubahan Yang gak kecil kan Kebiasaan Kebiasaan Sekarang kan orang Convenient Udah mau cari baju Ya udah Pergi aja ke Zara Selesai gitu Ambil berapa potong Selesai Sementara kalau disini kan Kesadaran ya Untuk menggunakan Sesuatu yang Sustainable Dan seterusnya Pada akhirnya Membawa kita Pada gaya hidup Iya Gitu ya Karena fashion itu Gaya hidup Gitu Nah Tentu kita ga bisa bilang Bahwa Pake dong Apa tradisional Kita harus kembali Ke jaman dulu Ga mungkin Ga bisa Ga bisa Nah so Your thoughts Pikiran Bang Merdi Soal-soal ini Kalau saya Nomor satu itu Ga bisa memaksa Siapapun Terutama anak-anak muda Gitu Atau gen Z Cuma saya sarankan Eh kamu Kalau pergi ke Zara Kamu liat itu Hang tag nya Di dalam tuh Itu ada keterangannya Kalau kamu Cinta dengan Bumi Atau gimana Gitu loh Kamu ga perlu Beli yang mahal-mahal Kamu beli di Zara Tapi yang Katun Gitu-gitu tuh Oh ini Tensel Itu bisa awet Itu Saya bilang gitu Nah Sustainable fashion ini kan Sebenarnya Bagaimana membuat produk itu Bisa Long lasting Kalaupun dia rusak Nanti Ada bagian misalnya Oh dia robek Dia upcycle gitu loh Kan itu aja Memperpanjang Itu diperpanjang Sampai nanti akhirnya Dia Terbuang Dan akhirnya terbuang Dia bisa menyatu Dengan bumi Nah itu Itu saya ajarin Disitu tuh Lalu kemudian Kalau kepada Gen Z kan tergantung Kepada ibunya Orang tuanya Kalau milenial Saya baru bisa Edukasinya Lebih Langsung ya Ini begini Ini 100% Indonesia Ini begini Proudly Indonesia Kita begini Karena mereka bisa Cari uang sendiri kan Iya Itu gitu Tapi kalau enggak Harus lihat orang tua ya Iya dong Untuk cerita tentang Saya ceritain gitu loh Karena anak muda itu Jadi enggak pernah capek Saya ngasih edukasi Ke anak-anak Anak muda Kalau Putri Bang Merdi sendiri Gimana ceritanya Sampai jadi Partonun Dan Oke jadi gini Bini saya Istri saya itu Adalah seorang penundun yang handal Oke Jadi dia lah Jadi ini perkabinan kita ini Perkabinan dua orang seniman Iya Dan menghasilkan Akhirnya karya yang luar biasa Kain-kain tenun itu Lalu kemudian Keinginan kita Bagaimana Anak kita ini Harus mengikuti Bakat kita Kemudian kita komit Anak ini diajarin Semua anak diajarin Dengan pengenalan benang Sejak usia dini Sejak tiga tahun tuh Mereka udah main benang Kelas lima udah bisa nenun Kelas lima Kelas lima SD bisa nenun Lalu Kemudian Kita miris Bahwasannya Berdasarkan pengamatan kita Di lapangan Bahwasannya Pekerjaan penenun itu Adalah pekerjaan yang paling Di bawah Di bawah Maksudnya downgrade banget Makanya banyak penenun-penenun itu Gengsi ya Mereka meninggalkan Pekerjaan penenun itu Hanya ke kota Nah ini gak bisa Selamanya dibuat begini nih Tapi kalau kita suruh orang Kan gak mungkin Kita coba dengan anak kita lah Sebagai contoh Dengan menenun Dia bisa Bisa dihargai Dari mulai SD SD dia waktu itu Pernah Di undang Di pembukaan Indonesia Fashion Week Ulang tahun Kadin Lalu kemudian Little VIV Cak Lontong Itu SD Lalu kemudian SMP ini Dapat penghargaan dari Anugerah Kebudayaan Indonesia Nah dia menjadi motivasi Buat anak-anak Seumur dia Bahkan kemarin Dia bilang ke Teman-teman Pada meminta Diajarin Bertenun Oh ya Jadi saya pikir Wah ini Ex school mereka Harus bisa Nanti di tempat kita Untuk belajar tenun Bukan jadi penenun Tapi paling tidak Kamu tahu Gitu loh Karena dalam hidup kan juga Istilah kata kita bisa menenun kan Betul Menenun kehidupan Menenun kehidupan Kita bisa belajar dari Itu ya Iya Refleksi Iya Alasan saya bertanya Karena di banyak tempat Di NTT juga sama Turaja juga sama Iya Semakin sedikit kan Anak-anak muda yang masuk ke sana Betul Dan Ya Gak ada yang punya jawaban Gampang kan Misalnya Dijadikan satu champion Dan Ketika dia kecil Jadi diundang Anak-anak juga kepengen Gue pengen kayak Tinka dong Gitu loh Gue pengen Jadi harus ada role model Gitu loh Champion disitu Jadi gak bicara tentang Ini kan kadang-kadang Hal-hal kayak gini Ini Gak tau Gitu loh Belum lagi persoalan Bagaimana tentang Supply change nya Kayak apa Gitu loh Ya kan ini problemnya Sebenarnya simple Hulu hilir Hilirnya Yaudah acara-acara Marketingnya dibenerin Gitu aja udah Sehingga dia seluruh Ekosistemnya Ekosistemnya bener Gitu nih Ya karena diamatin Di banyak tempat kan Mereka Ya alasan ekonomi Menenun Gak menghasilkan Seperti yang Mencukupi kebutuhannya Jadi mereka keluar Dari Budaya tenun Iya Betul Ini aja di kita Ada yang sembari Dia kuliah Jadi Waktu SMA Dia itu Kita ajarin Dari tidak bisa menenun Sampai bisa menenun Kemudian dia diterima Kuliah Dia masih menenun tuh Jadi kita kirim Nanti dia selesai Dikirim lagi Jadi Dia gak kerja-kerja Misalnya di toko Atau apa Kuliah Hanya menenun Untuk biaya kuliah dia Menarik kan Gitu loh Jadi sebenarnya bisa Bisa banget Bisa banget Bisa banget gitu Pengalaman saya Menyatakan bisa kok Bisa banget gitu loh Kalau nanggap cerita Bang Merdi ini kan Kita pasti bicara Ekosistem gitu ya Di masa lalu kan Ekosistem ini Ya menenun Jadi bagian dari Sistem sosialnya Betul Ini sekarang bergeser Maka praktek Menenun itu juga Bergeser ya Ya Pelan-pelan Kita Cuma kalau saya Iya tadi Bang Merdi ini strategis Mikirnya gitu ya Gimana caranya Apa namanya Heliperan Oke Bang Merdi Terakhir Saya pengen tahu Ada gak Dari pengalaman hidup Bang Merdi Perjalanan selama ini Pesannya Kepada Kepada semua lah Kita ini ya Orang Indonesia gitu Arah pemikirannya Kita udah dapet Gitu ya Sustainability Semua yang bisa menjawab Tantangan Persoalan kita Tapi Kalau Bang Merdi Mau berpesan ya Kepada Teman-teman kita nih Yang nonton ini Apa kira-kira Bang Merdi Harus peka Terhadap Perkembangan zaman Terutama saya bicara Tentang sama designer ya Kita gak sekedar ikut-ikutan aja Trend begini Kita ikut begini Enggak gitu loh Kita harus Radarnya harus dibuka Ke 360 derajat Apa sekarang yang dibutuhkan Terus Sistematis lah Sistematis Dalam hal melakukan apapun Sehingga Karya kita itu Menjadi sebuah karya Yang orisinal Dan kepada pemakai juga Kita harus tahu Yang kita pakai ini Apa sih ceritanya Karena kekuatan Daripada fashion Indonesia Adalah sebuah cerita Di dalamnya Cerita-cerita sosial Cerita tentang lingkungan Dan itu tidak ada Di negara lain Cuma ada di Indonesia Jadi mengenali Kebudayaan kita Dan cintai Dan cintai Dan cintai Kenalilah dan cintailah Ya dengan begitu Kita bisa jauh lebih Mindful ya Lebih Ngerti Suasana Apa-apapun lah Situasi kita ya Betul Karena jujur Saya tidak ngomong tentang Skala lebih besar Bahwa saya Bangsa yang kuat adalah Bangsa yang Cukup tinggi budayanya Enggak gitu Buat saya Pribadi yang kuat adalah Pribadi yang Sangat mencintai budayanya Karena dengan budaya Anda bisa terbang kemana-mana Nice ending Bang BRD Terima kasih banyak Sudah hadir di senior kita ini ya Makasih Bang Sama-sama Sukses terus Dan sehat terus Thank you You too Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax